Intro Yesus adalah penanggung jawab dan penyempurna iman kita Tetapi kita harus sadar bahwa ia tidak wajib untuk menyelesaikan apapun yang ia tidak rencanakan untuk hidup kita Kita memulai perbuatan daging, kita perlu menjala ikan tetapi tidak ada gunanya menjadi marah kepada Tuhan Jika ia tidak mau memberkati apa yang ia tidak pernah perintahkan untuk kita lakukan pada mulanya Kita perlu belajar menantikannya dan mendengarkan apa yang ia perintahkan untuk kita lakukan Lalu patuhi sajalah dia Sama seperti sahabat-sahabat Petrus Kita dapat terperangkap dalam emosi saat itu dan melompat ke tengah sesuatu yang tampak hebat Tetapi akan mencuri sukacita kita dan membuat kita lelah jika hadirat dan kuasa Tuhan tidak ada di sana untuk memberkatinya Petrus dan sahabat-sahabatnya menangkap ikan sepanjang malam tetapi tidak menangkap apa-apa Sungguh suatu pesan yang bagus sekali Ketika kita menuruti jalan kita sendiri itulah persisnya yang kita tangkap tidak satu pun Namun ayat-ayat berikutnya memperlihatkan betapa pentingnya mendengarkan dan menaati Tuhan Maka kata Yesus kepada mereka Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan Yohanes 21 ayat yang ke-6 Jika Anda selama ini bekerja dan bekerja dan bekerja tanpa hasil Tuhan mungkin bertanya kepada Anda Sudahkah kamu menangkap sesuatu Jika Anda sudah kehilangan sukacita Anda Saya sarankan supaya Anda menyerahkan kehendak Anda kepada Tuhan Karena ia ingin memberkati Anda secara radikal Mulailah dengan berdoa Tuhan biarlah kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya